Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai Kali ini kami akan membahas Bentuk perjuangan Abu Bakar Aswidiq selama jadi holifah Abu Bakar Aswidiq merupakan orang pertama Yang dibayat atau disumpah sebagai holifah pertama umat islam Setelah wafatnya Nabi Muhammad Ada sejumlah bentuk perjuangan Abu Bakar Aswidiq selama menjabat sebagai holifah Sosok hulafah Ur-Haswidiq pertama ini juga termasuk Ashabiqon al-Awalun Yakni golongan pertama yang masuk islam Menurut tarikh hulafah yang ditulis oleh Ibrahim al-Quraibi Abu Bakar Aswidiq menjadi orang yang pertama masuk islam Hal ini diriwayatkan Ibnu Sa'ad dalam At-Tobakwah al-Qura Dari Asma binti Abu Bakar yang menuturkan Ayahku masuk islam sebagai muslim pertama Dan demi Allah aku tidak mengingat tentang ayahku Kecuali ia telah memeluk agama ini Kisah Abu Bakar Aswidiq masuk islam turut diceritakan dalam riwayat Abu Hasan Kala itu Abu Bakar R.A. menemui Rasulullah dan menanyakan keberadaan Rasul yang tak terlihat di majlisnya Rasulullah kemudian menjawab bahwa beliau utusan Allah Dan beliau turut mengajak Abu Bakar Aswidiq ke jalan Allah Sejak saat itu Abu Bakar Aswidiq menyatakan diri untuk memeluk islam Usai masuk islam Abu Bakar Aswidiq sendiri telah dan selalu menyumbangkan tenaga pikiran Hingga harta bendanya untuk kepentingan Allah yaitu jihad visabilillah Semenjak menjadi khalifah Abu Bakar Aswidiq kemudian menjadi ujung tomba umat islam Dalam melanjutkan ke pemimpinan yang ditinggal Rasulullah Meskipun masa keholifahan ini tidak bertahan lebih dari 3 tahun Namun dampak yang ia berikan sangat luar biasa bagi islam Bentuk perjuangan yang dilakukan Abu Bakar Aswidiq selama menjabat sangatlah banyak Berikut ini merupakan beberapa contoh perjuangan yang dilakukan Abu Bakar Aswidiq Berhasil mengatasi krisis dan perpecahan Bahwa dalam masa awal keholifahan Abu Bakar Aswidiq Yang kurang lebih satu tahun terjadi banyak sekali perpecahan dan krisis yang terjadi di antara kalangan umat islam Masalah yang terjadi antara lain adalah pembanggangan Quraish dan kaum lain serta di lainnya gerakan tidak membayar zakat Penyebab perpecahan ini secara umum adalah karena Nabi Muhammad tidak lagi memimpin dakwah dan umat islam secara umum Untuk mengatasi masalah yang serius ini Khalifah Abu Bakar Aswidiq kemudian menyatukan pasukan-pasukan yang dipergunakan untuk mempertahankan eksitensi ke pemimpinan umat islam Pasukan yang dibentuk ini kemudian dipimpin oleh para panglima yang ditunjuk langsung oleh Abu Bakar Antara lain Usama bin Zaid, Khalid bin Walid, Al Musana bin Harisah, Abu Ubaidah, Amr bin As, Zaid bin Sufyan, dan lain sebagainya Dengan fokusnya memperkuat fondasi sekaligus eksistensi masa keholifahan Abu Bakar Aswidiq berhasil dalam melakukan tujuannya tersebut Alhasil dengan langkah yang diambilnya tersebut membuat keholifahnya pada tahun berikutnya dapat melakukan jihad dan ekspansi islam Melanjutkan Jihad Rasulullah Rasulullah selalu memperjuangkan islam Salah satunya adalah menggunakan jalur jihad Jihad sendiri dapat berupa dakwah maupun perlawanan kepada kaum yang zolim Hal ini lantaran islam bukanlah agama yang diperuntukkan bagi orang Arab saja Islam bukan untuk satu suku, satu kelompok, atau satu bangsa Melainkan untuk seluruh umat manusia Oleh karena itu, umat islam memiliki kewajiban untuk mendakwahkan islam kepada orang lain Dan harus terus menerus berjuang untuk menghadang semua yang mencoba mencegah dakwah islam Inilah yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakar Asidik Dengan cara menyebar islam dari Madinah ke seluruh jairah Arab Kemudian ke Irak dan Syam Disebutkan melalui berbagai riwayat Bahwa tidak ada yang lebih mendekati rasulullah dalam penyebaran islam Kecuali Abu Bakar Asidik Ketangguhan inilah yang membuat negara atau sekutu lain Kagum dan segan terhadap islam ke pemimpinan Abu Bakar Asidik Berdakwah dan menahlukan negeri lain tanpa kegerasan Dakwah yang dilakukan pada masa keholifahan Abu Bakar Asidik adalah Dakwah yang sama seperti yang dilakukan Rasulullah Abu Bakar R.A. berdakwah tanpa membuat masyarakat yang dituju merasakan kegerasan sedikitpun Apalagi atas nama islam Selemah lembutnya perilaku yang dari kepemimpinan Abu Bakar Asidik ini Bahkan hingga membolehkan masyarakat non muslim agar tetap meyakini agama mereka Namun tetap bisa mengatur masyarakatnya yang mulai heterogen Abu Bakar Asidik kemudian menerapkan perjanjian kepada umat non muslim Adapun isi dari perjanjian adalah sebagai berikut Membayar jika pada umat islam Hal ini diperlakukan kepada orang yang telah diberikan pilihan untuk memeluk islam namun menolaknya Beberapa pekerjaan seperti pasukan militer islam tidak bisa diikuti Tidak boleh memberikan ancaman kepada agama dan umat islam Boleh memeluk agama lain Namun ketika akan berpindah agama akan hanya diperbolehkan untuk berpindah ke agama islam Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai Serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami Serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh